Hei, dengar-dengar akan ada rukan tematik ya di PIK 2 ini. Sepertinya menarik punya rukan tematik dengan konsep pancoran seperti ini ya? Iya dong, nantinya akan hadir rukan tematik lebih besar seperti yang di pancoran PIK. Pastinya peluang investasinya sangat menarik. Wah, PIK 2 ini selalu punya terobosan-terobosan baru yang mencengangkan. Kira-kira akan ada konsep apa lagi yang akan hadir? Akan hadir rukan tematik baru dengan 8 konsep tipe negara sekaligus, yaitu rukan Euro-Asia. Wah, keren banget ya. Pancoran aja dengan satu konsep sudah begitu ramai. Apalagi dengan 8 konsep sekaligus. Betul sekali. Ada 3 alasan berikut prospeknya. Kamu pasti tertarik. Apa aja ya? Jadi, aku lanjutin ya. Yang pertama, bersebelahan dengan Ruko Euro-Asia. Ad Osaka ini akan segera buka Osaka Hotel dengan 750 kamar. Tepatnya di 1 Desember 2022. Kita asumsikan satu kamar berisi dua orang. Maka akan ada 1.500 tamu yang membutuhkan makan pagi setiap harinya. Tentunya akan mencari lokasi terdekat dong. Yaitu rukan Euro-Asia. Selangkah dari Osaka Hotel dengan adanya koridor penghubung antara area hotel dan area rukan Euro-Asia. Wah, betul banget ya. Pasti mencari rukan terdekat ya. Yang kedua, di sekitar rukan Euro-Asia at Osaka ini, tempat-tempat wisata dan rekreasi sangat banyak. Contohnya, di Greenbelt seluas kurang lebih 60 hektare. Di sana dibangun beragam tempat wisata seperti Orange Grove, Decathlon, Verde Sports Center, River Safari at Tanghang by Samala Group. Beragam aktivitas seru berlangsung di sana. Seperti kayaking, stand-up paddle, jogging, dan lain-lain. Serta, rencana ekshibisi berkapasitas 10.000 orang dan konvensyen berkapasitas 2.000 orang sebagai salah satu target market di sekitar rukan Euro-Asia. Dengan banyaknya wisatawan yang berkegiatan, tentu menjadi target market yang potensial. Selain itu, di Rumah Sakit Hermina dengan 100 ranjang juga rencananya akan dibangun di dekat Osaka Hotel dan Apartemen. Selain itu, lihat saja jumlah rukan sebanyak 140 unit. Sedangkan potensi pengunjung dari hotel, pariwisata, dan keluarga pasien Rumah Sakit Hermina berkisar hingga 14.000 per hari. Asumsi satu rukan kapasitasnya sekitar 30 pengunjung. Maka butuh sekitar 466 rukan. Sedangkan yang tersedia hanya 140 rukan. Artinya ada kekurangan 326 rukan. Sehingga kebutuhan rukan masih tiga kali lipat dari ketersediaan. Potensi bisnis yang sangat luar biasa. Dan itu belum menghitung pengunjung yang memang khusus berkunjung ke Euro-Asia at Osaka ini. Di mana lagi? Ada kawasan komersial yang pengunjungnya sudah disediakan oleh developer. Kamu tinggal fokus berdagang. Betul juga ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, nah ini seperti yang kita bahas tadi. Kenapa rukan pancoran bisa seramai ini? Jawabannya simple. Karena tematik. Nah di pancoran peak hanya satu tema negara saja. Sedangkan di ruko Euro-Asia at Osaka hadir 8 tipe negara sekaligus. Kemudian di sini juga disediakan tempat sembah yang persis di pancoran peak. Akan menarik segmen penunjung yang datang karena mau beribadah. Rata-rata pancoran dikunjungi 8.000 sampai 12.000 pengunjung setiap harinya. Berarti potensi pengunjung untuk kawasan rukan Euro-Asia yang tiga kali lebih luas dari pancoran peak. Diakini pengunjungnya pun bisa mencapai tiga kali lipat pancoran peak. Wah sepertinya menggiorkan ya. Promonya seperti apa? Sangat-sangat menggiurkan apalagi prospeknya sudah jelas. Saat ini ditawarkan dengan dua skema bisnis yaitu yang pertama rukan-rukan tiga lantai ini dapat dibeli dengan harga spesial 3,5 miliar. Dan yang kedua dengan sewa jangka panjang untuk bisnis dengan konsep yang menarik. Wah keren banget ya dan pastinya menarik sekali ya. Nah kalau kita mau tahu informasi detailnya kemana? Bisa langsung ke marketing galeri peak 2 atau bisa menghubungi marketing representatif kami di 021-588-8000. Yaudah kalau gitu kita ke marketingnya yuk. Kita pesen makan dulu. Kita banyakkan ngobrol sampe gak makan. Abis itu kita ke marketing ya. Keren. 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 Terima kasih.